Intro Sobat, balik lagi di potret sekolah episode SDN 1 Jenggelung Harjo, Kecamatan Tanggung Gunung. Berada di kawasan pegunungan memang sudah barang tentu menjadikan SDN 1 Jenggelung Harjo tempat yang nyaman untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ditambah adanya deretan tanaman hijau yang sengaja ditanam di beberapa sudut sekolah. Ada tanaman sayur hingga buah-buahan seperti strawberry. Tak cukup dengan membuat suasana sekolah yang nyaman, SDN 1 Jenggelung Harjo pun punya cara tersendiri untuk membuat suasana kegiatan belajar mengajar atau KPM terasa menyenangkan. Salah satunya dengan sistem belajar berkelompok. Dengan begitu, maka akan tumbuh rasa kerjasama antarsiswa lo sobat. Intro Dalam proses KBM, banyak hal yang dilakukan mereka bersama guru. Mulai dari memahami materi dari guru hingga mengerjakan soal di depan kelas. Dibimbing seorang guru, proses belajar yang dibuat secara berkelompok ini pun terlihat menyenangkan sobat. Untuk mendukung proses pembelajaran bagi siswa, SDN 1 Jenggelung Harjo mempunyai beberapa sarana-prasarana. Apa saja ya sarana-prasarana tersebut? Sarana dan prasarana, kalau sarana gedung itu Alhamdulillah ya meskipun dalam keadaan tidak terlalu baik. Selain itu kelasnya ada 6, ada ruang perpustakaan, ruang guru, termasuk ada tempat untuk kesenian, perpustakaan tidak ada. Kalau tolet itu memang ya baru ada dua, yaitu satu tolet untuk siswa, satu untuk tolet bapak. Ini dia sobat, salah satu dari beberapa sarana-prasarana yang disebutkan kepala SDN 1 Jenggelung Harjo tadi. Saat jam kosong tiba, biasanya para siswa memanfaatkan waktu mereka untuk membaca beberapa buku yang disukai. Adanya perpustakaan sangat bermanfaat bagi siswa, utamanya dalam hal kebutuhan referensi belajar. Nah, selanjutnya ada kantin. Jika jam istirahat tiba, siswa bisa memanfaatkan waktu mereka di kantin ini, menikmati berbagai macam jajanan yang ada dan pastinya dijual dengan harga yang sangat terjangkau bagi siswa. Kalau yang ini merupakan mading atau majalah dinding, tempat di mana siswa bisa menempelkan hasil karyanya sobat. Ada yang berupa lukisan, cerita bergambar, puisi, cerita pendek, dan lain-lain. Di samping memberikan fasilitas maupun sarana-prasarana yang cukup memadai, serta didukung adanya tenaga pendidik yang berkompeten, SDN 1 Jengkelung Harjo juga memberi kesempatan bagi siswa untuk mengeksplor bakat dan kemampuan mereka melalui kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan yang utama di SD 1 yaitu untuk yang akademis jelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 13. Untuk kegiatan ekstra kurikuler yang utama adalah kesenian, bidang kesenian, bidang olahraga, bidang keagamaan, dan bidang sosial. Bidang kesenian utamanya adalah kerawitan, untuk kerawitan dan tari-tarian yang sesuai dalam perkembangan zaman yang sekarang, era sekarang. Untuk olahraga, utamanya poli, sepak bola, dan yang permainan ya termasuk kepak sotor dan lain-lain. Untuk kegiatan agama, disini anak-anak diberi pelajaran yaitu mengaji dan biasanya yaitu sholat berjamaah. Setiap mungkin satu kali dalam waktu umur. Oke deh, kita mulai ekstra kurikuler di SDN 1 Jenggelung Harjo dari kegiatan ekstra kurikuler wajibnya ya, yaitu pramuka. Dengan mengikuti ekstra kurikuler pramuka, siswa bisa belajar mandiri, belajar kepemimpinan, bermain, bergembira, hingga menciptakan kekompakan bersama teman-temannya. Selama kegiatan pramuka ini berlangsung, mereka akan dilatih oleh kakak pembina. SDN 1 Jenggelung Harjo juga punya ekstra kurikuler di bidang keagamaan lho, yaitu hadrah. Terima kasih telah menonton!